Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi Wa jemaahin wa ba'd InsyaAllah kita lanjut dari sekitar Dalam Ad-Durrah Syarah Mutammimah Ini adalah majlis yang 102 InsyaAllah Masih dalam pembahasan Inna wa akhawatuhah Sekarang masuk Kepembahasan takhfif inna Wa akhawatuhah Memperingan Artinya menghapus nunnya Kata beliau Alhamdulillah Wa tuhafafu inna al maksulatu Fayakthuru ihmaluha Inna bisa Ditafif Menghapus satu nun jadinya in Maka Ketika sudah ditakfif Seringnya dia itu Tidak beramal Nahu In kullu nafsin Lama Alaiha Hafil Lama Tanpa tajdid Kalau dia Dianggap sebagai In Mukhafafah Minasyaqilah Sesungguhnya Sesungguhnya Setiap Jiwa Alaiha Hafil Ada penjaganya Lama Untuk membedakan Antara Apa namanya Seperti di Ta'liq nomor satu itu Untuk membedakan In Al-Nafiyah Dengan Al-Mukhafafah Minasyaqilah Ada pun ma Disitu disebut Silah Wutawqin Ma Tambahan Untuk Mentawqin Kalau Dikasih Nunnya Biasa Inna kulla nafsin Alaiha Hafil Seperti itu Sesungguhnya Setiap jiwa Itu ada Penjaganya Kemudian Dikasih Ma Silah Tauqid Kemudian Dikasih Lam Fariqah Wayaquillu E'amaluha Tapi bisa juga Beramal Walaupun Sedikit Nahu Wa inna kullan Wa in kullan Lama layuafiyannahum Rabbuka A'malahum Wa in kullan Fiqira'ati Man khafafain Walamma Fi al-ayatayin Kalau Kita pakai Qira'ah Kalau Dalam Qira'ah Yang Mentakfif Inna Jadi In Dan Lama 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 Jadi Lama Pada dua Ayat tadi In kullu Nafsin Lama Aleyha Hafil Kemudian Wa in kullan Lama Layuafiyannahum Ya Wa talzamullam Fi khabariha Iza Uhmilat Kalau Dia Diihmal Tidak Beramal Maka Harus Ada Lam Di khabarnya Seperti tadi Lama Alihah Hafil Untuk Fariqah Pembeda Antara Innafiah Dengan In Mukhaffafah Ada pun In kullan Innya berasal dari Inna Kullan Isinnya Kemudian Disitu Manya Isin Mausul In kullan Lama Layuafiyannahum Isin Mausul Itu khabar Dari In Kullan Kan isimnya Khabarnya Mail Kalau Dia Di Tekhif Kita Baca Syarah Ketahuilah Boleh Pada huruf-huruf Yang Ditutup Yang Akhirnya Nun Itu Inna Anna Kaanna Dan Lakinnah Boleh Dia itu Di Pakai Dalam Keadaan Tekhif Tanpa Tashdid Tapi Sukun Tekhifu Hayakun Bi Halvin Nun Asaniyah Cara Mentekhif Meringankan Adalah Menghapus Nun Yang Kedua Yaitu Nun Yang Berharokat Fathah Inna Jadi In Anna Jadi An Kaanna Jadi Kaan Lakinnah Jadi Lakin Faamma Inna Al-Maksurat Al-Hamzatu Fainnaha Iza Huffifat Zal Akhtisasuh Fatadakhulu Hina Izin Halal Jumlatayn Al-Ismiyati Wal-Filiyah Inna Yang di Kasro Hamzah Kalau Ditafif Menjadi In Maka Kehususannya Hilang Sebelumnya Inna Itu Salah Satu Huruf Yang Khusus Untuk Jumlah Ismiyat Kalau Sudah Ditafif Maka Boleh Bersambung Dengan Jumlah Filiyah Ya Faingkanatil Jumlatu Ismiyatan Kasura Ihmaluhah Bisababizawalil Ikhtisas Kalau Setelah Dia Ditafif Jadi In Setelahnya Adalah Jumlah Ismiyat Muktada Khobar Kebanyakan Dalam Kalim Arab Itu Tidak Beramal Dia Karena Tidak Khusus Lagi Fayasiru Maba'daha Muktada'an Wakhobara Karena Tidak Beramal Berarti Yang Setelahnya Tetap Seperti Biasa Muktada' Khobar Nahu In Zaidun Laqa'imun Sesungguhnya Ya Maknanya Tetap Tauqid Cuma Hilang Amalnya Saja Secara Lafaz Hilang Amalnya Tapi Secara Makna Tetap Tauqid In Zaidun Laqa'im Sesungguhnya Zaid Berdiri Waqa'ulihi Ta'ala In Kullu Nafsin Lama Alihah Hafiz Fi Kera'ati Man Khafaf Inna Wa Mim Lammah Ya Padakira'ah Orang Yang Mentakfif Inna Jadi In Ya Dan Lammanya Jadi Lammah Wah Wa'um Nafi'un Wabnu Kesir Wabu Amr Wal Kisai Wakhalaf Waya'qub Ya Enam Orang Tersisa Satu Yaitu Hafz Kira'ah Kita Banyak Di Ihmal Seperti Kira'ah Mereka Ini Wajazai Emaluhah Ya Kalau Kira'ah Kita Kan Diteshdin In Kullu Nafsin Lammah Alihah Hafiz Berarti Innya Bukan In Mukhaffafah Minas Zakilah Tapi In Nafiah Bermakna Ma Ma Kullu Nafsin Illah Tidak Ada Satu Jiwa Pun Kecuali Sudah Ada Penjaganya Kalau Takhfif In Kullu Nafsin Lammah Alihah Hafiz Sesungguhnya Setiap Jiwa Ada Penjaganya Kembali Kemakna Yang Sama Ini Syahid Di Antara Model Kira'ah Ada Yang Beda Tapi Kembali Ke Satu Maksud Disini Kan Isbat Adanya Hafiz Likulli Nafsin Pada Dua Kira'ah Sama Maknanya Kembali Ke Makna Yang Sama Dan Ada Juga Yang Beda Kira'ah Beda Makna Misalnya Wa'arjulakum Wa'arjulikum Misalnya Wa'arjulakum Pada Ayat Wudhu Itu Kalau Dibaca Wa'arjulakum Berarti Dicuci Wa'arjulakum Majurur Diatof Kepada Ru'usikum Berarti Diusap Maksudnya Kalau Tanpa Penutup Ya Dicuci Kakinya Kalau Pake Penutup Yaitu Sepatu Yang Menutup Mata Kaki Atau Kaus Kaki Maka Diusap Itu Beda Kilo'ah Beda Makna Boleh Juga Inna Kalau Sudah Ditakfif Boleh Tetap Beramal Dalam Lubah Alam Tapi Sedikit Kenapa Diamalkan Istishaban Lil'asal Karena Ya Disamakan Dengan Asalnya Dasarnya Dia Beramal Nahu In Zaidan Kaimun Tidak Pake Lam La Kaimun Tidak Kenapa Karena Disini Beramal Jadi Jelas Nampak Bahwasannya In Ini Adalah In Huruf Nasab Bukan In Nafiah Beda Kalau Kita Bilang In Zaidun Kaimun Tanpa Lam Itu Nanti Orang Jadi Bingung Menerjemahkan Ini In Bermakna Nafi Atau In Bermakna Taukid Makanya Dikasih Lam Pada Khabar Kalau Dia Itu Mukhaffafah Minat Sakilah Dan Tidak Beramal Wa Qawlihi Ta'ala Wa In Kullan Wa Inna Kullan Lama Layuafiyanna Rabbuka Amalahum Syekara Atiman Khafafain Wamim Lama Ayudhan Itu Ditakhfif Wa In Kullan Lama Layuafiyanna Cuma Dua Orang Sesungguhnya Setiap Jiwa Lama Layuafiyanna Rabbuka Amalahum Pasti Akan Dibalas Setimpal Oleh Rabbmu Amalan Amalan Mereka Wa Inkanat Fi'iliyatan Wajaba Ihmaluhah Kalau Setelah In Mukhaffafah Ada jumlah Fi'iliyah Bukan Ismiyah Maka Innya Wajib Muhmalah Tidak Beramal Wal Aksar Fil Fi'il Lazi Yaliha An Yakuna Nasih Kalau In Yang Sudah Mukhaffafah Setelahnya Ada jumlah Biasanya Fi'ilnya Itu Fi'il Nasih Ya Itu Kana Wakhawatuhah Nasih Yang Menghapus Hukum Maktadah Khabar Madian Fi'il Nasih Dan Dia Madi Bukan Madari Bukan Amr Nahu Wa In Kanat Lakabiratan Wa In Kadu Layoftian Layoftinun Layoftinunaka Wa In Wajadna Aksarahum Lafasiqin Ini semuanya Mukhaffafah Wa In Ya Kanat Lakabirah Wa In Kadu Layoftinunaka Wa In Wajadna Aksarahum Lafasiqin Ya Maka ketika Diterjemahkan Maknanya Tetap Sesungguhnya Wa In Kan Lakabirah Sesungguhnya Itu Sangat Berat Lakabirah Besar Berat Maksudnya Wa In Kadu Layoftinunaka Sesungguhnya Mereka Hampir Hampir Memalingkanmu Wa Kauluhu Watalzamullam Fi Khabarihah Iza Uhmilat Inna Kalau Di Takhfif Kemudian Dia Muhmal Maka Pada Khabarnya Harus Ada Lam Harus Ada Lam Tidak Terlihat Maksud Penetapan Kalau Terlihat Isbatnya Yang Tidak Perlu Karena Kalau Dia Itu Tidak Beramal Maka Dia Seperti Innafiah Faji' Abillam Li'alla Yalta Bisa Kullun Min Ma'ann Nafi Wal Isbat Bil Akhar Dipakai Lam Ini Agar Tidak Samar Mana Nafi Mana Isbat Karena In Bisa Nafi Bisa Isbat Isbat Yaitu Huruf Mukhaffafa Minat Sakilah Dari Itulah Sebabnya Kenapa Lam Yang Ada Pada Khobar In Yang Mukhaffafa Tadi Disebut Lam Far Pembeda Membedakan Mana Yang Nafi Jumlah Nafiah Mana Jumlah Musbatah Ditakfifin Warafi Zaidun Innya Ditakfif Zednya Dirofa Falaulah Hadih Lam Latubuh Hima Anna In Nafiah Kalau bukan Karena Lam Ini Ada Pada Khobar Tentunya Ada Yang Menyangka Bahasanya Ini Nafiah Wannal Ma'na Ma'zaidun Qa'im Makananya Adalah Zid Tidak Berdiri Padahal Bukan Itu Falaulah Jia Abillah Irtafa Adat Tawah Hum Ketika Dikasih Lam Pada Khobar Persangkaan Ini Hilang Tentunya Bagi Orang Yang Faham Bahasa Rah Amma Iza U'amilat Ou U'amilat Wazaharal Ma'na Liwujudi Qarinatin Rafiatin Lihtimal Nafi Lam Talzam Lam Adapun Kalau In An-Nafiah Itu Beramal Ya Maka Tidak Perlu Lam Karena Sudah Nampak Dia Mansub Atau Tidak Beramal Tapi Kelihatan Maknanya Maknanya Itu Isbat Bukan Nafi Maka Tidak Lazim Lam Contoh Yang pertama Yang Beramal Sehingga Tidak Butuh Lam In Zaidan Kaimun Jelas Innya Mukhafafah Karena Setelahnya Zaidan Mansub Bitakhfifi In Wa Nasbi Zaidan Lianna Hala Taltabisu Fihad Hil Halah Karena Tidak Ada Tidak Ada Iltibas Kalau Kadangnya Seperti Ini Tidak Ada Iltibas Dengan Inna Fiyah Wassani Yang Kedua Yang Mukhafafah Dan Tidak Beramal Tapi Jelas Sesungguhnya Zaid Tidak Akan Berdiri Jelas Maknanya Nafi Jauh Kemungkinannya Pada Contoh Ini Itu Maksudnya Innafiyah Liwujud Di Hifil Khabar Karena Nafinya Sudah Ada Di Khabar Yaitu Lan Tidak Mungkin Kita Bilang Zaidan Tidak Tidak Akan Berdiri Tidak Mungkin Sehingga Ini Mestilah Mukhafafah Minas Saqilah Sesungguhnya Zaid Tidak Akan Berdiri Barakallahu Ini yang bisa kita bahas Insyaallah Lanjutannya adalah Anna Yang Ditakfif Kita Ambil Pembahasannya Di Majlis Berikutnya Insyaallah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima